Tanggapan Lesti Kejora soal penahanan Rizky Bilar Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Lesti Kejora mencabut laporan KDRT atas suaminya Rizky Bilar Di awal ia melaporkan Lesti Kejora tak terbayangkan jika laporannya itu akan berujung penahanan Rizky Bilar Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilayangkannya kepada Rizky Bilar Lesti lalu menyerahkan proses hukum selanjutnya kepada polisi termasuk penahanan kepada suaminya tersebut Itu menang polisi saya enggak tahu kata Lesti di Polres Metro Jakarta Selatan Lesti datang ke Polres Metro Jakarta Selatan hari ini bersama keluarga dan pengacarannya Ini kali pertama Lesti muncul ke publik usai kasus KDRT yang dilaporkannya mencuat Lesti mengaku telah memaafkan tindakan Rizky Dia berharap kekerasan yang dilakukannya suaminya tidak pernah terjadi lagi Intinya saya sebagai orang saya melaporkan apa yang sudah dialami saya berharap supaya ini tidak terjadi lagi katanya Perjanjian damai Lesti Bilar Lesti Kejora resmi mencabut laporan polisi terhadap suaminya Rizky Bilar di kasus KDRT Lesti membeberkan perjanjian antara keduanya usai pencabutan laporan Beliau sangat berjanji tidak akan mengulangi sudah dituangkan dalam perjanjian Beliau memohon pada orang tua untuk minta maaf Orang tua saya maafin kata Lesti Lesti mengatakan Rizky sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali Dia juga menyebut status Rizky sebagai ayah dari anaknya menjadi alasan perdamaian Kita sudah buat perjanjian insya Allah tidak terulang Hati manusia kita serahkan pada yang punya kita berserah pada yang punya Suami saya mau bagaimanapun beliau bapak terbaik dari anak saya Beliau berjanji tidak akan mengulanginya lagi ujarnya Lesti menyampaikan Rizky Bilar berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya Keputusan mencabut laporan adalah murni karena keinginannya Insya Allah Allah maha membolak-balikan hati manusia Kita serahkan pada yang punya kita berserah pada yang punya Suami saya mau bagaimanapun beliau bapak terbaik dari anak saya Beliau berjanji tidak akan mengulanginya lagi tuturnya Beredar kabar polisi jemput paksa Rizky Bilar buat Lesti menangis Beredar kabar bahwa Rizky Bilar dijemput paksa oleh polisi hingga buat Lesti kejora menangis Informasi tersebut diketahui dari unggahan akun bernama Ghost Di laman jejaring media sosial Facebook Dalam foto beratim jauh alias thumbnail diperlihatkan sosok Rizky Bilar Memakai baju tahanan orangnya dengan tangan terborgol Rizky Bilar juga terlihat dikawal dua polisi Ada pula foto saat Lesti kejora tampak menangis Begini narasi yang dituliskan dalam thumbnail dan caption unggahan tersebut Semua tak menyangka ratusan polisi jemput Rizky Bilar Tangisan Lesti kejora pecah tulis caption tersebut Baru saja Lesti pulang dari rumah sakit Rizky Bilar langsung dijemput paksa polisi Tulis keterangan dalam foto thumbnail Lalu benarkah klaim tersebut? Melansir dari laman turnbackhawks.id Jaringan suara datang Klaim polisi jemput paksa Rizky Bilar Hingga buat tangis Lesti kejora pecah adalah salah atau tidak benar Faktanya belum ada pemberitaan resmi soal penangkapan Rizky Bilar oleh polisi Usai diduga melakukan tindak tidak naka DST Terhadap istrinya Lesti kejora Selain itu video yang dibagikan pun menggunakan judul umpan klik Atau klik baik dan tidak sesuai dengan fakta yang ada Isi video tidak sesuai dengan judul Narator hanya membacakan isi artikel dari beberapa media Narator membacakan artikel berita sindonyus.com dengan judul 5 polisi datang di rumah Rizky Bilar dan Lesti kejora Ola TKP dugaan KDRT Ada pula foto thumbnail tersebut merupakan hasil suntingan atau editan Foto Ayan ST berasal dari artikel detik hot yang tayang pada 2021 lalu Sedangkan potret Lesti menangis berasal dari video kanal Youtube Rizky Bilar yang diunggah pada 5 Agustus 2021 Sementara itu foto personil Bremob berjajar yang asli merupakan milik tribun jabar.id dan gambar tahanan berasal dari artikel republika.co.id Gambar tahanan merupakan foto bandar narkoba asal Aceh yang ditembak mati di medan pada tahun 2017 silam Jadi kesimpulannya berdasarkan penjelasan di atas maka kabar terkait plastik kejora menangis karena Rizky Bilar dicemput paksa oleh polisi adalah keliru Informasi yang telah tersebar tersebut masuk dalam kategori konten menyesatkan CCTV Rizky Bilar lempar bola biliar ke Lesti kejora bakal jadi bukti ke DRT Rizky Bilar sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan atas kasus nugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya kepada sang istri Lesti kejora Pemeriksaan berlangsung di Polres Metro Jakarta Selatan Lantas apakah CCTV lempar bola biliar ke Lesti kejora bakal bisa menjadi barang bukti juga dalam kasus ini Ia jadi video yang beredar terkait bola biliar itu salah satu alat bukti yang disampaikan saudari Lesti kejora Untuk memperkuat adanya dugaan kekerasan dalam rumah tangga Ungkat tapi cuma Polda Metro Jaya Kombes Pol Air Zulfan di Polda Metro Jaya Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi bukan hanya saat yang bersangkutan lapor ke polisi Kemudian salah satu bukti yang dimiliki oleh pelapor pelemparan bola biliar itu Dalam video yang beredar itu betul salah satu alat bukti sambung Zulfan Hari ini kan diperiksa riski salah satu yang ditanya kepada yang bersangkutan dan alat bukti dari pelapor yang disampaikan Nanti kita lihat yang bersangkutan mungkin melakukan penolakan tapi polisi bekerja menggunakan alat bukti jelasnya lagi Sementara AKP Nur Madewi Kasumas Polres Metro Jakarta Selatan Menyebut video dugaan pelemparan bola biliar itu tidak berhubungan dengan laporan KDRT Lesti kejora Jadi itu yang dilaporkan KDRT kalau itu beda lagi dan beda tempat, jam, dan hari jadi beda katanya Nurma menegaskan video pelemparan bola biliar itu berbeda konteks dengan materi pendidikan laporan Lesti kejora Beda? Bukan itu gak masuk materi yang dilaporkan katanya lagi Bukan itu yang dilaporkan katanya lagi